Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan sopir truk kontainer menjadi tersangka dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Diketahui sopir truk lalai lantaran saat bergendara dalam kondisi mengantuk akibat mengkonsumsi obat. Sopir truk berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di depan STN Kota Baru 2 dan 3 Jalan Sultan Agung Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat. Sopir dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sopir dinilai lalai saat mengendarai truk dalam kondisi mengantuk akibat mengkonsumsi obat asam urat. Sopir truk pengangkut besi dari Cilengsi menuju Surabaya Jawa Timur itu telah melakukan tes urin untuk mengetahui apakah ada pengaruh obat terlarang, namun hasilnya negatif. Sopir trailer yang menyebabkan terjadinya laka dan sudah kita tetapkan atas nama AS, kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang kita tetapkan kepada tersangka yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman dengan ancaman hukuman 6 tahun pendana. Sebelumnya, kecelakaan mau terjadi di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 atau di Jalan Sultan Agung Kota Baru, Bekasi, Barat Kota, Bekasi, Rabu pagi lalu. Akibatnya 10 orang tewas dan 23 orang mengalami luka-luka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.